Intro Warga di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, digegerekan dengan penemuan jasad wanita termutilasi di sebuah penginapan di wilayah Pakem pada minggu 19 Maret malam. Diketahui sebelum tewas, korban datang bersama dengan seorang pria pada Sabtu 18 Maret. Hingga kini pelaku beserta motif pembunuhan masih belum diketahui. Dilansir Tribun Jogja, korban berinisial AI berusia 34 tahun ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar mandi penginapan di Padukuhan Purwodadi, Pakem Binangun, Pakem, Kabupaten Sleman. Mayat AI ditemukan pertama kali oleh penjaga Wisma penginapan karena merasa curiga. Pasalnya, korban yang datang pada Sabtu 18 Maret tak kunjung keluar kamar hingga minggu malam. Penjaga terpaksa mencongkel bagian jendela lantaran tidak ada respons dari korban. Duku Purwodadi, Kamri menerangkan dirinya langsung ditelepon oleh penjaga hotel terkait temuan tersebut. Temuan mayat korban ini pun langsung diteruskan ke kepolisian setempat untuk ditindak lanjuti. Dikatakan oleh Kamri, proses evakuasi jasad korban memakan waktu cukup lama lantaran kondisi yang mengenaskan. Keporesta Sleman Kombes Pol Aris Supriyono mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Ada penjasad AI, kini sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan setelah dilakukan otopsi.